Intro Kalau kita mencoba menggali lebih jauh makna yang terkandung dalam lafad istiqomah ternyata Masya Allah sangat luas maknanya di dalamnya terkandung beberapa konotasi beberapa arti beberapa makna yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ini istiqomah di dalamnya ada satu kandungan makna atas bid konsisten tegak lurus tidak berubah-rubah atas bid nah di jaman dimana yang namanya cobaan datang bertubi-tubi kalau orang kalau orang tidak konsisten itu mudah sekali tergelincir ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian konotasi yang terdapat dalam kata istiqomah di dalamnya juga terkandung aspek al-iqtifak sebuah bentuk komitmen yang sangat tinggi komitmen para nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi Allah abadikan dengan istilah masya Allah istilahnya itu sebuah perjanjian yang sangat berat itu adalah komitmen al-iqtifak kemudian yang ketiga di dalam kata istiqomah juga memiliki konotasi mwaghobah atau mudawamah ada aspek kontinitas terus berlangsung terus berlanjut oleh karena itu Rasulullah mengatakan habbul a'mal ilallah adwa muha wa'inqallah amal ibadah yang Allah sukai adalah yang da'wam yang kontinu yang terus berlanjut walau sedikit wa'inqallah kemudian yang keempat konotasi yang bisa kita gali dari makna istiqomah adalah mas'uliyah sebuah konsekuensi sebuah pertanggung jawaban artinya kalau orang istiqomah dia harus konsekuen tidak perlu dipaksa tidak perlu diingatkan untuk menjalankan semua kewajiban yang telah Allah gariskan yang kelima konotasi yang terdapat dalam kata istiqomah adalah al-i'qtiman ya satu rasa percaya diri yang tinggi satu keyakinan yang dalam satu keteguhan hati ini diperlukan bagi seseorang yang mungkin pekerjaannya sangat menantang terutama pekerjaan-pekerjaan yang membuat mudah tergelincirnya seseorang misalnya orang yang ya bekerja di bank atau BUMN atau lain sebagainya ini perlu memiliki anak itibat keyakinan yang teguh agar jangan sampai imannya goyah kemudian yang keenam Atanmiyah orang yang istiqomah selalu berpikir konstruktif selalu berpikir ke depan selalu di dalamnya ada jiwa untuk terus memperbaiki dan memperbaiki konstruktif kalaupun dia memberikan saran-saran yang konstruktif bukan menjatuhkan orang dan yang ketujuh konotasi yang terdalam dari makna istiqomah adalah At-Targiv ada sebuah kesepakatan ada sebuah konsensus di dalam hati orang tersebut dia menunjukkan ikrar yang tinggi dia menunjukkan satu janji yang kuat ada satu kesepakatan hati yang namanya konsensus itulah segelintir maaf makna istiqomah masih sangat dalam masih sangat banyak kandungan yang ada di dalamnya tetapi yang saya ungkapkan ini hanya sedikit dari makna-makna yang tertandung dalam kata istiqomah terima kasih Terima kasih.